Ketika teman-teman calon guru penggerak angkatan 5 telah dinyatakan lulus seleksi dan juga berhasil upload fakta integritas di akun SIMPKP Maka disini kita mendapatkan informasi baru bahwa sudah muncul yaitu tampilan untuk menu diklat PPGP Yang mana disini adalah merupakan tautan menuju laman diklat pendidikan guru penggerak ya Ini sama halnya Ketika teman-teman disini kalian klik disini pada bagian menu diklat Maka akan muncul tampilan seperti ini tautan Ini merupakan nanti e-learning yang akan kita gunakan untuk mengikuti program guru penggerak Namun disini ketika kita klik bagian yang disini ditampilkan Yaitu tombol misalkan P4TK, PKN, dan IPS ketika kita klik Maka disini belum ada informasi apapun Masih seperti ini ketika kita klik pada bagian diklat Belum tersedia diklat untuk anda Kita mencoba mencari tahu disini pada bagian catatan guru penggerak Kita akan diarahkan menuju ke bagian guru berbagi simpkp.id Lantas kira-kira setelah kita dinyatakan lulus calon guru penggerak tahap 2 Ini adalah merupakan peserta yang sudah dinyatakan lulus ya Dan berhak mengikuti pendidikan guru penggerak Kira-kira kapankah untuk mulai pendidikannya Luka karya pertama itu kapan Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum terlanjutkan Saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update fitur terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Bagi teman-teman yang telah dinyatakan lulus program guru penggerak Angkatan 5 Dalam pengumuman hasil seleksi tahap 2 calon guru penggerak Angkatan 5 Di sini ada informasi bahwa dari yang dinyatakan lulus Dari seluruh nama yang terdaftar pada lampiran 1 Atau juga lampiran 2 dan 3 Maka di sini teman-teman persiapan untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan guru penggerak Dan di sini melakukan konfirmasi kekesertaan Secara daring di sini PKB Kemudian mengunduh, mencetak, mengisi, dan menandatangani Serta mengupload fakta integritas Kemudian fakta integritas tersebut Itu nanti yang asli diserahkan kepada panitia lokakarya pertama pendidikan guru penggerak Nah lantas untuk nanti kegiatan pendidikan guru penggerak Dan juga kegiatan lokakarya pertama pendidikan guru penggerak yang angkat 5 Itu nanti kira-kira tanggal berapa Untuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak Nanti akan difokuskan secara daring melalui aplikasi SIM PKB guru penggerak Yang mana di sini melalui e-learning ya Yang sudah diberikan di sini Kita bisa nanti klik menu diklat Kemudian kita akan diarahkan menuju bagian seperti ini Inilah tombol nanti tempat kita untuk pendidikan ya teman Namun saat ini ini belum bisa diakses Dikarenakan memang ya belum waktunya ya Lantas kira-kira kapankah ini nanti bisa diakses Kalau misalkan kita lihat pada lini masa pendidikan guru penggerak khususnya yang angkatan 5 Di sini kita bisa browsing guru penggerak Setelah kita berkunjung ke sekolahpenggerak.com.dikbud.gur.id Kemudian kita klik pada bagian lini masa Nah di sini untuk yang angkatan 5 Ini kan kemarin untuk tanggal mulai pendidikan Nah ini adalah disampaikan tanggal 5 April ya teman Ini tanggal 5 April Padahal sekarang sudah tanggal 23 April Mengapa kok belum dimulai Ini dikarenakan kemarin itu ada terjadi penundaan ya Penundaan dari rangkaian seleksi Sehingga dikarenakan penundaan tersebut Untuk pendidikannya itu juga dilakukan penundaan Kita coba cek pada bagian lini masa Program guru penggerak angkatan 5 Yang mana untuk informasi rekrutmennya Itu kan tanggal 8 September sampai 3 Oktober Kemudian seleksi tahap 1 Ini adalah sampai tanggal 29 Oktober Dan verifikasi validasi Sampai tanggal 27 November Kemudian untuk peneliannya Kemudian untuk seleksi tahap 2 Simulasi mengajar dalam wawancara Ini sampai tanggal 18 Februari Kemudian pengumumannya Ini adalah seharusnya tanggal 28 Februari Namun kemarin itu ada penundaan ya Pengumuman yang seharusnya tanggal 25 Februari Ternyata disini pengumumannya itu mundur ya Mundur kalau kita cek Ini adalah tanggal 31 Maret Jadi ada penundaan Yaitu sekitar 1 bulanan ya teman-teman Nah ini untuk pendidikan guru penggerak Kalau misalkan kita cek pada lini masa Yang telah disajikan pada Sekolah penggerak Sekolah penggerak.kemerikbud.id Yang merupakan portal informasi Dari pendidikan guru penggerak Ini adalah tanggal ini Nah kira-kira untuk pendidikan guru penggerak Yang valid ini nanti akan dimulai kapan Nanti tentunya teman-teman harus bersiap-siap ya Untuk segera mengikutinya Jangan sampai ketinggalan Nah semuanya jawaban dari pertanyaan semua itu Itu adalah tata-tata pada surat edaran dari Kemerikbud yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2022 Yang mencangkut tentang konfirmasi kesanggupan Bagi teman-teman yang telah dinyatakan Lulus guru penggerak angkatan 5 di tahap 2 Nah disini disampaikan Dengan hormat meneruskan informasi dari Direktur Kepala Sekolah Penguas sekolah dan tenaga kependidikan Sehubungan akan dimulainya Pelaksanaan pendidikan guru penggerak angkatan 5 Yaitu pada tanggal ini teman-teman Yaitu pendidikan guru penggerak Akan dimulai pada tanggal 18 Mei tahun 2022 Jadi ini nanti dilakukan setelah lebaran ya teman-teman Jadi teman-teman perlu catat Nanti untuk pendidikan guru penggerak Untuk yang angkatan 5 Itu adalah dimulai pada tanggal 18 Mei tahun 2022 Sesuai dengan surat direktur KSPS dan Tendik nomor sekian Tanggal 11 April Maka kami mohon bantuan saudara Untuk menyampaikan informasi ini Kepada guru penggerak Tentunya ini adalah sesuai dengan Perintah yang diberikan pada Akun SIMPKB Ketika teman-teman cek Untuk daftar namanya itu termasuk yang lolos Itu kan diminta Untuk melakukan konfirmasi kekusertaan ya Kemudian mengunduh Mencetak Mengisi Kemudian menempel 5 tray Tanda tangan Pakta integritas Kemudian di upload Diunggah Kemudian Untuk dokumen Pakta integritas Yang sudah kita upload sebut Untuk file aslinya Ini nanti diserahkan Kepada panitia lokakarya pertama ya Nah pendidikan guru penggerak Kita menyerahkan Pakta integritas itu kapan Yaitu pada saat Lokakarya pertama Yaitu pada tanggal 18 Mei tahun 2022 Jadi teman-teman Kalau misalkan teman-teman Masih bertanya Kapan mulai pendidikan guru penggerak Katal 5 Inilah nanti akan diadakan Tanggal 18 Mei tahun 2022 Nah tentunya disini Teman-teman harus bersiap-siap ya Untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini Manfaatkan kesempatan ini Untuk belajar dengan baik ya Sangat beruntung sekali Kita ini bisa lolos teman-teman Untuk program guru penggerak ini Kemudian bagi teman-teman Yang mungkin belum menjadi rejeki Belum lolos di program guru penggerak Angkatan 5 dan angkatan lainnya Bisa melakukan pendaftaran kembali ya Untuk calon guru penggerak Di angkatan-angkatan berikutnya Dengan catatan Daerah teman-teman ini Masuk dalam daerah sasaran ya Untuk pendidikan program guru penggerak Selanjutnya untuk belajar Di pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Nanti kita aksesnya Yaitu ke gtkbelajar.com Dikbud.com.id Kemudian kita scroll ke bawah Salah satu program dari portal layanan Program gtk.com Dikbud Itu adalah guru penggerak Nah disini adalah guru penggerak Kita klik masuk disini Untuk mengakses LMS nya Berikutnya kita masukkan Surat dan password kita Kita klik masuk Nah selanjutnya Disini nanti kita Kalau misalkan teman-teman cek pada bagian ini Klik Ini teman-teman sudah menjadi peserta guru penggerak Untuk melanjutkan diklat Teman-teman bisa klik disini Yaitu diklat PPGP Inilah tautan menuju laman diklat pendidikan guru penggerak Kita klik menuju diklat Untuk saat ini Belum ada informasi apapun Dikarankan apa Dikarankan memang untuk pendidikannya Ini belum mulai Nanti ketika udah mulai Ketika kita klik disini Kita akan diarahkan menuju ke kelas kita Nah ini Ini belum ada Kemudian di diklatku Ini tampilannya seperti ini Selamat datang di modul diklatku Dibanding merupakan daftar kelas Yang telah ditambahkan untuk anda Sesuai jadwal yang telah anda set sebelumnya Di aplikasi guru penggerak Namun disini belum tersedia diklat untuk anda Kita pantau Nanti sampai tanggal 18 Mei 2022 Tentunya teman-teman disini Sudah bergabung ya Dengan grup guru penggerak Angkatan 5 di daerah masing-masing Demikian informasi ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh